Ya, Pemirsa, selanjutnya kita langsung bergabung untuk mengikuti konvensi pers terkait dengan hasil ratas mengenai antisipasi kebutuhan bahan pokok. Terkait dengan bulan April, dari laporan bahwa inflasi pangan terjadi malah deflasi sebesar 0,13. Nah, itu menunjukkan bahwa permintaannya menurun dan secara month to month memang di bulan April ini dibandingkan tahun lalu juga lebih rendah. Dan kemudian kami juga tadi disampaikan bahwa stok bulan April ini relatif aman dengan jumlah warang yang dipegang. Tentu bulan Mei ini adalah bulan untuk panen, artinya masih dalam masa panen. Dan bulan memiliki jumlah sebesar di atas 1,3 juta stok atau 1,382,357 per 31 April. Sehingga tentunya diharapkan stok pangan ini masih relatif aman. Kemudian yang kedua juga dilaporkan terkait dengan perencana pengembangan wilayah yang baru ataupun pencetakan sawah baru. Dari hasil rapat itu potensi yang dikembangkan memang bisa di atas Rp255.000 di lahan hamparan di Kalimantan Tengah. Namun sedang dilakukan desk tadi ataupun studi dalam waktu tiga minggu ini dengan luas potensi sebesar Rp164.598. Di mana dari jumlah tersebut lahan yang sudah memiliki jaringan irigrasi adalah Rp85.456 hektare. Dan ada Rp57.195 hektare yang sudah dilakukan penanaman padi selama ini oleh transmigran dan keluarganya. Dan ada potensi ekstensifikasi sebesar Rp79.142. Nah potensi keseluruhan ini akan dipelajari dalam tiga minggu ke depan. Di mana akan dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Kemudian review inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dan kajian ketersediaan tenaga kerja di lokasi tersebut. Nah tentu ini yang akan menjadi kajian tim dalam tiga minggu ke depan. Selanjutnya silakan Pak Menteri Pertanian untuk menambahkan. Suaranya belum keluar Pak Menteri. Pak Menteri Pertanian yang kami hormati, terima kasih. Jadi saya kira apa yang telah disampaikan Pak Menteri Pertanian, kami sudah ingin mengatakan bahwa sudah seperti itulah. Yang menjadi perencanaan secara terpadu lintas kementerian di bawah Pak Menteri Pertanian. Dan Kementerian Pertanian sudah siap untuk melakukan penanganan-penanganan khususnya pada lahan pengembangan di rawan jam yang ada. Dan khusus untuk rawan gambut itu, memang kami akan selalu berfokus pada 164 ribu hektare dulu. Untuk tahap pertama yang memang existing, sudah bisa kita lakukan intervensi dalam waktu atau agenda cepatnya itu bisa sampai situ. Sambil menunggu pematangan-pematangan lahan yang seperti direncanakan oleh Pak Menteri Pertanian untuk di atas sampai 250-300 ribu hektare. Tetapi dalam tahap pertama untuk 2020 ini, izin Pak Menteri Pertanian kalau mungkin memang kita berkonsentrasi di 164. Karena tentu penanganan di lahan rawa adalah penanganan yang ekstra power. Ekstra power itu maksudnya tidak seperti lahan sawah di Jawa, lahan sawah di dataran rendah atau di gunung. Dia membutuhkan perhatian yang lebih khusus. Yang kedua, pengembangan itu memang harus tersentuh dengan kepemilikan dan ketersediaan petani dalam lahan-lahan ekstensifikasi yang harus dikembangkan. Jadi selain menggunakan mekanisasi yang full system, tentu saja petani-petani itu harus dipersiapkan juga di sana. Dan kalau jumlah ratusan ribu begitu, tidak mudah. Satu hektare itu dibutuhkan minimal sekali 2-3 orang. Kalau 100 ribu berarti 300 ribu orang harus dimukimkan di sana. Belajar dari kegagalan yang lalu adalah kita kurang petani di situ. Sehingga setelah selesai serbuan tanam, kemudian satu musim ditinggalkan lagi petani dan kemudian lahan itu tertinggal lagi seperti itu. Sekarang kami berharap di bawah koordinasi pemengku ini kita mempersiapkan yang lebih matang dari hal tersebut. Terutama dari petani, terutama dengan koordinasi pemerintah daerah dan transfigurasi yang ada. Itu berkait dengan kesiapan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian akan siap menangani dan sudah siap untuk turun. Ijin Pak Mengku kalau mungkin sekalian ini, besok kami ke lapangan dulu Pak, ke Kalimantan Tengah. Sudah janjian Pak Gubernurnya, saya lihat dulu lapangan supaya saya yakin memberi input seperti apa penanganan yang lebih jauh. Yang kedua, penanganan 11 bahan pokok pangan dasar di bawah koordinasi kami. Dalam neraca nasional kita aman Pak, sampai Juli ini aman. Memang kontraksi-kontraksi ada beberapa, khususnya menyangkut bawang merah sekarang. Dan bawang merah secara stok nasional sebenarnya siap di beberapa sentra-sentra yang ada, terkendala pada distribusi, terkendala pada distribusinya, karena khususnya pada pengangkutan lokal darat dari satu misalnya contohnya dari Brebes atau dari tempat lain, dari Enrekang, kegiatan transportasi darat ke pelabuhan itu ada gangguan. Katakan tidak normatif. Sopir yang dari satu daerah merah misalnya, COVID, kalau dia kembali, dia harus disolasi dan lain-lain segala macam. Sehingga pergerakannya tidak secepat yang ada. Oleh karena itu, penanganan ini dan saya kira instruksi Pak Presiden agar kami bisa menggunakan bersama Menteri Perdagangan tentu dan lain-lain yang diperintah oleh Pak Mengko, pesawat-pesawat TNI untuk kita bisa pakai adalah bagian-bagian yang ada. Tidak banyak lagi Pak Mengko yang saya kira menjadi divisit pada neraca yang ada karena gula juga sebenarnya tinggal pematangan-pematangan distribusinya yang harus lebih kuat atau stok lokal-stok lokalnya yang harus kita penuhi. Dan seperti itu, kami sudah yakin bahwa kalau dilihat dari neraca yang kami miliki, stok yang sudah kita antisipasi pada daerah-daerah sentra, khususnya komoditas yang rawan seperti bawang dan daging, saya kira ini tinggal pematangan pelaksanaan di lokasinya dan kami sudah siap untuk masuk minimal pada akhir kuasa dan memasuki Idul Fitri ini persiapan perusahaan yang kita akan lakukan koreksi-koreksi yang lebih baik. Saya kira itu tambahan Pak Mengko. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menteri Pertanian. Kemudian, kami kembalikan. Terima kasih penjelasannya Pak Mengko, Pak Menteri. Mohon izin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media yang akan disampaikan. Silahkan. Selamat siang Pak Erlangga dan juga saya Marsyalina Gita Pak dari Metro TV mewakili teman-teman istana untuk ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi kan juga disampaikan bahwa harga gula ini masih mahal ya Pak. Mungkin sebelumnya juga Pak Mentan sudah menyatakan ditargetkan harga gula ini berada pada angka Rp12.500. Namun ternyata, nyatanya sampai sekarang harga gula masih tinggi. Ada di angka Rp17.000. Nah, ini sebenarnya kendalanya apa hingga harganya ini masih mahal sedangkan dinyatakan bahwa sudah ada stok gula. Kemudian bagaimana terkait dengan realisasi dari impor gula itu sendiri. Tak hanya gula namun juga terkait dengan realisasi impor bawang putih ini bagaimana Pak Erlangga dan juga Pak Mentan. Tadi juga Pak Presiden sempat menyoroti harga bawang merah yang masih tinggi. Apakah kemudian ini juga akan ada dilakukan impor bawang merah untuk menurunkan harga. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana dengan harga daging ini Pak jelang lebaran? Karena sampai sekarang harga daging juga masih tinggi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, tadi Presiden Joko Widodo sempat mencurigai bahwa ada oknum yang memainkan harga. Nah, ini apakah sudah ditemukan Pak memang ada oknum yang memainkan harga? Dan jika memang ternyata ada oknum yang benar memainkan harga ini, apa tindakan tegas dari pemerintah jika memang ada oknum yang memainkan harga? Nah, ini khusus untuk Pak Erlangga Pak. Ini cukup menyimpang ya Pak dari bahan-bahan pokok. Ini terkait dengan BPJS Pak Erlangga. Ini pemerintah akan menaikkan lagi iuran BPJS per Juli berdasarkan dari Perpres 64 tahun 2020. Ini kenapa kemudian menaikkan kembali ini Pak iuran BPJS? Karena juga mendapatkan kritikan kenapa harus menaikkan di tengah ekonomi masyarakat lagi sulit di krisis pandemi COVID-19 yang sekarang ini Pak. Kemudian apakah jika ada kenaikan dari BPJS ini, apakah kemudian BPJS Kesehatan ini masih perlu mendapatkan suntikan dari pemerintah lagi jika ternyata iuran ini sudah naik? Kira-kira itu saja Pak Erlangga dan juga Pak Mentan pertanyaan dari teman-teman istana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi yang terkait dengan harga gula memang ada beberapa impor yang jadwalnya tertunda karena beberapa daerah di negara lain melakukan pembatasan akibat lockdown. Tentu ini kemarin ada pengalihan beberapa dari gula yang untuk makanan atau gula rafinasi kepada pasar. Dan tentunya diharapkan dengan adanya pengalihan ini harga bisa ditekan ke bawah. Memang itu yang menjadi salah satu persoalan terkait dengan hal tersebut. Terkait dengan bawang putih, rencana importnya berdasarkan data yang ada, ini sudah masuk di lapangan, artinya sudah masuk. Kemudian tentunya kita berharap bahwa dengan adanya stok, harga bisa lebih terkendali. Jadi di bulan April ini ada 81 ribu yang masuk, sedangkan di bulan Mei ini diperkilakan sebesar 129 ribu stok yang ada. Sedangkan itu yang tadi saya sebut adalah stok. Sedangkan rencana importnya kemarin di bulan April 94 ribu, di bulan Mei adalah 78 ribu. Nah kemudian terkait dengan bawang merah, tidak ada rencana untuk import karena sebetulnya ada daerah yang berproduksi besar. Kita ketahui bersama bahwa harga bawang merah untuk di Jawa rata-rata Rp49 ribu, Rp47 ribu, dan Rp45 ribu. Tetapi memang kalau kita lihat di Jayapura masih ada yang Rp64 ribu, kemudian di Banda Aceh masih Rp65 ribu, di Sulawesi Tenggara sekitar Rp53 ribu, Rp750 ribu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian tadi, ini masalah distribusi yang sedang akan perlu didorong. Kalau terkait dengan harga daging sapi relatif sama. Harga daging sapi itu seperti penggaris, jadi tidak ada fluktuasi naik atau turun. Nah ini harganya sekitar Rp118 ribu, kemudian yang terkait dengan hal yang lain, apabila ada yang memanfaatkan situasi, nah satgas pangan sudah ditugasi untuk memonitor. Sehingga setiap saat harga satgas pangan bisa memonitor, seperti salah satu daripada pelelangan mitor oleh satgas pangan. Kemudian yang terkait dengan... Tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Nah tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Untuk ada iuran yang disubsidi pemerintah. Nah ini yang tetap diberikan subsidi, sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan. Dan BPJS Kesehatan itu selalu ada dua. Satu, ada kelompok masyarakat yang disubsidi, dan ada yang membayar iuran atau dipotong untuk iuran. Tetapi terhadap keseluruhan operasionalisasi BPJS dirasakan tetap diperlukan subsidi pemerintah. Pak Mentang, silakan kalau ada yang ingin ditambahkan. Pemerah memang itu panennya nanti Juni. Panennya Juni. Karena kemarin ada pergeseran katakanlah hujan dan lain-lain. Tetapi untuk Mei, bulan Mei, kita punya stok 78.700. Itu neraca, neraca nasional kita. Oleh karena memang bulan Mei ini distribusinya yang harus kita memang bagi dengan tepat. Jadi kami siapa? Ini hari juas kami kerja Pak Mego untuk mempersiapkan melihat di mana titik-titik yang harus didistribusi. Tadi sudah ada penegasan Pak Presiden untuk kami gunakan fasilitas TNI untuk bisa melakukan ini menerobos. Sekali lagi, kenaikan harga lebih banyak dipicu oleh distribusi yang tidak normatif. Tetapi pengalaman kami kalau sudah diserang ke satu daerah, wilayah, maka langsung stabilitasnya bisa kita capai. Terima kasih Pak. Sudah datang, Pak. Terima kasih. Pak, dikembalikan. Sial dulu tidak? Cukup. Iya, oke. Iya, Pak. Bisa. Ya, pemisah demikian. Tadi hasil ratas antisipasi kebutuhan pokok oleh Menko Perekonomian Air Langga Hartarto dan juga Menteri Pertanian, Syarul Yassin Limpo. Di antara tadi juga Menko Perekonomian Air Langga Hartarto sempat menyinggung terkait dengan rencana pengembangan wilayah baru dalam hal ini sawah yang pengharapan yang cukup masif, cukup besar dan namun hal ini masih tetap dilaksanakan studi terkait dengan rencana pengembangan wilayah ini dan tadi juga Air Langga sempat menyatakan terkait dengan ketersediaan bawang putih di lapangan ini diharapkan agar harga bisa terkendali lalu juga terkait dengan harga daging sapi masih sama, tidak ada fluktuasi di sini sementara itu Menteri Pertanian, Syarul Yassin Limpo juga menyatakan bahwa untuk tahap 1 di 2020 ini masih akan fokus terhadap 164 ribu hektare di mana ini juga sambil menunggu pematangan lahan berikutnya karena memang untuk penanganan rawa ini membutuhkan perhatian khusus menurut Menteri Pertanian, Syarul Yassin Limpo dan juga petani perlu untuk dipersiapkan secara matang dengan lahan sebesar ini dan tadi juga dinyatakan oleh Menteri Pertanian bahwa hingga Juli neraca pangan dasar dinyatakan cukup aman dan terkait juga dengan bawang merah sudah siap stoknya dan tinggal pendistribusian selamat menikmati